Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman mahasiswa semua yang sedang menikmati masa-masa belajar dari rumah Saya harap semuanya sehat semuanya bahagia happy dan tetap semangat menjalani hari-hari di rumah Saya kira kita semua sedang memperbaiki kualitas hubungan kita masing-masing dengan keluarga menikmati kebersamaan yang jarang sekali bisa kita nikmati Saya kira itu satu hal yang juga perlu kita syukuri dalam kondisi seperti ini karena keluarga itu adalah support sistem utama kita dengan keluarga disitulah sumber utama kebahagiaan kita dari kita kecil sampai kita dewasa Nah teman-teman untuk pagi ini kita akan belajar statistik lagi dan di video ini saya akan melakukan tutorial mengenai dua analisis yang akan kita pelajari hari ini yaitu analisis statistika non-parametrik ada dua yaitu man with new you dan wilcoxson sign rank test nah man with new you itu apa pada dasarnya man with new you itu adalah non-parametrik version dari independent sample test yaitu uji beda dengan dua kelompok hanya saja disini dia tidak memenuhi dua asumsi utama ya yaitu asumsi normalitas dan asumsi nomor atau jumlah sampelnya dan homogenitas oke jadi tiga ya nah man with new you ini cara inputnya itu sama dengan cara input independent sample test ya jadi kita menggunakan dua baris yang pertama itu sifatnya nominal untuk VB nya yang kedua untuk VT nya sifatnya adalah scale jangan lupa di values ini kita define kan dulu labelnya ya label satu misalnya tadi kita akan melakukan analisis ini misalnya ya analisisnya adalah efektivitas training AMT terhadap peningkatan motivasi belajar siswa SMP begitu kan nah variable bebasnya adalah training AMT dia ada dua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol sementara variable tergantungnya adalah motivasi belajar jadi disini ada dua level ya eksperimen kontrol dan bedanya motivasi belajar hipotesis nulnya tidak ada perbedaan ya ingat mindset kita adalah hipotesis nul yaitu tidak kalau untuk uji beda adalah tidak ada perbedaan maka dari sini bisa kita pindahkan ke sini ya untuk labelnya kelompok pertama kontrol kedua eksperimen dan disini sifatnya adalah nominal oke sekarang kita tinggal memasukkan datanya saja nah tadi skor motivasinya disini sudah diberi skor motivasinya contoh untuk uji analisis untuk kelompok kontrol ini tinggal kita copy saja ke sini ini untuk kelompok kontrol ya labelnya tadi satu ya jangan lupa kemudian untuk kelompok eksperimen begini di bawahnya di label berapa dua oke sekarang kita tinggal analisis karena ini non parametrik sekali lagi ini tidak perlu di asumsi tapi uji deskriptif statistik tetap harus kalian lakukan ya nanti untuk tambahan analisisnya dan ini tidak perlu saya contohkan oke kita langsungkan non parametrik test karena ini tadi independent sample versi non parametrik dari independent sample maka kita pilih yang independent sample ya disini objektifnya tidak usah di otak atik fieldsnya ini tadi motivasi belajar dimasukkan ke test fields kemudian training AMT dimasukkan ke group kemudian untuk setting di choose test ini kita pilih yang customize kita centang yang made with this aja karena kita tidak mau yang lain-lain juga ikut keluar karena tidak perlu oke lalu tinggal run ya kita dapatkan hasil seperti ini outputnya oke outputnya yang bawah ini ini tadi untuk analisis lain belum saya exit disini bisa kita lihat signifikasinya 0,068 atau kalau misal dibulatkan jadi 0,07 artinya tidak signifikan artinya hipotesis nul kita dipertahankan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol artinya tidak ada pengaruh dari AMT atau achievement motivation training terhadap motivasi belajar siswa oke nah untuk tahu lebih detailnya kita bisa klik 2 nanti akan muncul seperti ini karena ini di versi 2.5 tampilannya jadi seperti ini ya saya kurang paham juga untuk versi sebelumnya cuman dulu 10 kali lalu ketika saya melakukan dengan versi 16 beda ya tampilannya oke nah disini ada beberapa skor yang perlu kita perhatikan nah n disini adalah jumlah jumlah sampelnya jumlah pesertanya dan jumlah pengamatan karena ada 2 kelompok yang berbeda ya jadi jumlah pengamatan sama dengan n oke kemudian ini skor main with new nya segini disini ada standardized test statistic atau z-score nya z-score ini nanti berguna untuk menghitung efek size secara manual karena di output juga gak ada hitungan efek size nya cuman saya akan minta teman-teman juga melaporkan efek size kemudian ini exact significance nya adalah 0,08 ini p nya nah nanti yang dilaporkan adalah poin-poin ini ya main with new kemudian ini standardized test statistic z kemudian exact significance sama satu lagi R atau efek size dari sini kita bisa ambil kesimpulan tadi bahwa hipotesis 0 diterima tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol nah itu tadi untuk analisis menggunakan main with new test saya harap teman-teman paham dengan analisisnya sehingga nanti bisa segera mempraktekkan mandiri di rumah oke selanjutnya kita akan melakukan analisis yang kedua yaitu tentang wilcoxen rank test wilcoxen sign rank test sorry nah wilcoxen sign rank test ini adalah non-parametric version dari pairs and body test yaitu untuk menguji perbedaan antara dua kondisi dalam satu kelompok ini kelompoknya satu saja ciri-cirinya sama satu BB dan satu VT nah kemudian kita contohnya ya kita ingin menguji perbedaan kesejahteraan psikologis pada perempuan pencari nafkah utama oh panjang sekali ya sebelum dan sesudah pensiun maka disini kira-kira BB-nya apa teman-teman BB-nya adalah ini pensiun kondisinya sebelum pensiun dan sesudah pensiun kemudian variable tergantungnya apa kesejahteraan psikologis hipotensi senulnya apa jelas tidak ada perbedaan kesejahteraan psikologis pada perempuan pencari nafkah utama antara sebelum dan sesudah pensiun pensiun sementara hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan ini adalah data untuk dianalisis tapi sebelumnya kita perlu melakukan input input data nah Wilcoxon ini cara inputnya sama dengan pair atau dengan repeated measure kemarin kita membutuhkan dua baris lagi cuman sekarang kedua-duanya ini adalah scale ini kita clear saja yang ini oke nah tinggal di sini kita ganti saja sebelum yang disini sesudah ya sebelum apa sesudah apa nanti kita harus dijelaskan di label sebelum oke value-nya sudah tidak ada measure-nya adalah scale nah sekarang tinggal kita input di sini ini score yang tadi ya bisa dihapus untuk menghapus kita biasakan menggunakan clear ya agar bersih tidak ada titik-titiknya karena kalau masih ada titik-titik nanti bisa mengganggu hasil analisis dianggap itu 0 0 sama tidak ada itu berbeda oke ini tinggal kita kopikan sebelum ke sini sementara sesudah di sebelahnya oke oke nah untuk analisis descriptive statistic nanti silahkan melakukan sendiri ya tidak perlu diulang-ulang lagi sekarang kita langsung non-parametric test ini tadi independent sample atau related sample kelompoknya 1 berarti related sample kita langsung ke field ini dua-duanya kita masukkan ke kita masukkan ke test field ya setting ini di-customize karena kita pilih-pilih tidak semuanya nanti dikeluarkan mana yang perlu kita pilih wilcoxon ini ya yang ini eh wilcoxon wilcoxon match pair sign rank two samples oke langsung di run saja akan keluar hasilnya seperti ini bisa kita lihat disini signifikasinya 0,075 artinya tidak signifikan artinya hipotesis nulnya dipertahankan ya sementara hipotesis alternatifnya dianulir ya tidak ada perbedaan antara situasi sebelum dan sesudah pensiun untuk mengetahui lebih detail ini bisa di klik dua kita dapatkan seperti ini nnya 11 n ini jumlah sampel nah nanti untuk mengukur efek size yang digunakan adalah jumlah observasi karena ini dilakukan dua observasi pada satu sampel yang sama maka untuk jumlah observasi ini nanti dikali dua jadi jumlah observasinya adalah 12 nah untuk tes statistiknya atau T adalah 13,00 sementara standardized tes statistik itu adalah Z negatif 1,778 ya ini adalah B nya informasi yang dibutuhkan Z sama P sama nanti R atau bisa juga teman-teman juga melaporkan T tapi T ini belum standardized ya sementara kalau Z ini sudah di standardized jadi dengan kita melihat nilai Z ini nya saja kita sudah bisa melihat signifikan atau belum ya dari tabel Z oke nah saya kira itu saja teman-teman untuk analisis semoga teman-teman paham dan silahkan untuk dilakukan analisis secara mandiri ya di laptop masing-masing jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WAG atau secara personal tapi lebih baik di grup karena yang tahu jawabannya bukan hanya kalian sendiri tapi teman-temanmu nanti juga akan ikut membaca dan ikut paham oke sekian terima kasih